Teman-teman setuju nggak? Kalau Anda berprofesi sebagai driver ojek online, berubah status menjadi karyawan tetap. Di beberapa negara, profesi driver ojek online atau driver online sudah disahkan menjadi karyawan setelah adanya gugatan yang dilakukan oleh driver online. Kisahnya gimana? Dan apakah adanya kasus ini bisa menjadi bahan pertimbangan Indonesia untuk menetapkan profesi ojol sebagai karyawan tetap? Guys, tahu nggak sih? Di negara Inggris, Spanyol, Itali, Amerika sudah memutuskan bahwa driver online sah ditetapkan menjadi bagian dari perusahaan atau menjadi karyawan. Hal ini telah terjadi pada Uber melalui putusan Mahkamah Agung Inggris. Salah satu seorang driver online di Inggris beberapa waktu lalu telah berhasil memenangi gugatan di Mahkamah Agung Inggris. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung Inggris mewajibkan Uber mengangkat 25 pengembudi dari mitra atau wira swasta menjadi karyawan atau pekerja tetap. Nah, selain itu, hak-hak yang telah tercantum di dalam undang-undang juga wajib dipenuhi seperti upah minimum, upah cuti, asuransi kesehatan. Gugatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 oleh dua pengemudi Uber bernama James Farrar dan Yassin Aslam. Dan ada lima hal yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung Inggris yang menetapkan driver online menjadi karyawan. Pertama, Uber menetapkan tarif yang dibayar kepada pengemudi dan pengemudi dilarang menentukan tarif yang sudah ditentukan. Nah, ini sama saja Uber menentukan berapa banyak uang yang akan diterima oleh pengemudi. Kedua, Uber mempunyai syarat dan kontrak untuk menjadi pengemudi. Yang ketiga, Uber memantau kinerja pengemudi dan akan memberi hukuman jika terlalu banyak menolak pesanan. Keempat, Uber menerapkan rating pengemudi yang akan memutuskan pengemudi masih dapat bekerja atau tidak. Dan yang terakhir adalah Uber melarang komunikasi dengan pelanggan di luar jasa mengantar. Keputusan mengangkat pengemudi online sebagai karyawan tetap sudah terjadi di beberapa negara Eropa lainnya seperti Spanyol. Negara Uni Eropa yang memutuskan pengemudi online seperti Deliveroo, Uber Eats sebagai karyawan tetap. Di Itali, pengadilan di Itali menetapkan jika kurir Uber Eats dan jasa pesan antar makanan lainnya adalah karyawan. Dan perusahaan akan didenda 773 euro apabila terbukti melanggar. Di Perancis, negara paling romantis mewajibkan Uber dan Deliveroo untuk mengangkat pengemudi online menjadi karyawan tetap. Lalu bagaimana dengan Asia? Baru-baru ini muncul pemberitaan jika unit bisnis AirAsia yaitu AirAsia Ride yang akan mempunyai dua produk AirAsia Food dan AirAsia Express akan menerima gaji bulanan. Namun kebijakan ini baru terlaksana di Malaysia. Menurut pihak AirAsia, para driver mungkin akan menerima upah sebesar 3.000 ringgit Malaysia setara dengan 10 juta rupiah. Di Indonesia sendiri, AirAsia Ride belum punya rencana untuk membuka pendaftaran driver dan beroperasi di Indonesia. Nah pertanyaannya adalah bisakah ojol atau ojek online di Indonesia menjadi karyawan tetap? Sepertinya cita-cita tersebut masih sulit diwujudkan. Karena hal yang paling mendasar, belum adanya peraturan yang mengatur pengemudi ojol sebagai pekerja di Indonesia. Pengemudi online berstatus sebagai mitra. Sama dengan negara-negara lainnya. Pada awal kemunculan aplikasi transportasi di Indonesia, status mitra sebagai salah satu solusi lapangan pekerjaan. Nah selain itu, kelebihan sebagai mitra pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih waktu kerja. Menetapkan apakah pekerjaannya merupakan freelance atau paruh waktu atau mau dijadikan sebagai pekerjaan tetap. Namun seiring perkembangan waktu, banyak yang terbukti menunjukkan jika sistem status mitra merugikan pihak pengemudi. Ada relasi yang tidak seimbang antara pengemudi dengan penyedia aplikasi. Menurut jurnal yang berjudul Ojek Online Pekerja atau Mitra ditulis oleh Oka Halilintar Syah menjelaskan jika mitra tidak sama dengan pekerja atau karyawan. Perbedaan ini terletak dari segi definisi maupun hak yang didapat. Oka memberi contoh perbedaan kurir yang bekerja di perusahaan jasa dengan jasa-jasa pengiriman ya tentunya dengan pengemudi online yang sama-sama bertugas mengantar barang. Kurir yang terdaftar di jasa pengiriman mendapat upah sesuai UMR. Asuransi juga dapat. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Beda dengan pengemudi online yang sama-sama mengirim barang. Mereka hanya mendapatkan hasil sesuai jarak pengiriman. Dan ditambah pengemudi online juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam publikasi lain oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Sonhaji melalui jurnal yang berjudul Aspek Hukum Melayanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan pengemudi online sebagai mitra bukanlah pekerja. Alasannya karena tidak adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban pekerja. Perjanjian tersebut juga menyebutkan besaran upah yang diterima pekerja. Selain itu, disebut sebagai pekerja harus ada tiga unsur yang terpenuhi. Pertama, pekerjaannya itu apa? Yang kedua, perintahnya apa? Dan yang ketiga, upahnya berapa? Nah yang dimaksud dengan upah adalah kompensasi atau gaji di dalam periode tertentu. Beda dengan bagi hasil. Berbeda juga dengan komisi. Nah, status mitra ini cukup rentan merugikan pengemudi online karena pengemudi online tidak akan mendapat hak seperti upah minimum, jaminan kesehatan, pesaangon, lembur, hak libur, atau jam kerja yang layak. Penelitian dilakukan oleh Arief Novianto dan kawan-kawan dari Institute of Governance Public Affairs di Universitas Gajah Mada mengatakan bahwa hubungan kemitraan antara pengemudi online dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi sifatnya semu. Empat alasan yang mendasari. Satu, keputusan penting dalam proses kerja menjadi kewenangan perusahaan aplikasi. Walaupun berstatus sebagai mitra, para pengemudi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perusahaan mengontrol proses kerja dari pengemudi. Konsep kemitraan diklaim sebagai model kerja yang memberi kebebasan untuk menutupkan waktu kerja dan menjadi tidak terikat. Tapi, pada prakteknya, perusahaan aplikasi mengendalikan dan mengawasi pengemudi. Cara ini dilakukan di industri atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap. Yang ketiga, perusahaan memonopoli akses informasi dan data. Walaupun sebagai mitra, pengemudi tidak bisa mengakses informasi dan data perusahaan. Ini akan menjauhkan ojol dari informasi tentang bagaimana tata kelola yang baik agar saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan. Yang keempat, hubungan kemitraan yang dijalankan bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia. Keadaan di lapangan menggambarkan jika praktek kemitraan yang berjalan tidak menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Seperti aturan di pasal 1 ayat 13 Undang-Undang 20 tahun 2008. Dharma Nintias, ketua Institute Study Transportasi, mengatakan jika relasi sebagai mitra, mengaburkan situasi yang dialami pengemudi di lapangan. Meskipun berstatus sebagai mitra yang seharusnya kesetara, pengemudi tidak memiliki kuasa apa-apa. Karena semua sudah diatur oleh perusahaan. Sebetulnya ya, diperlukan peraturan yang mengatur tentang sistem kerja kemitraan. Agar kesejahteraan dan hak pengemudi online makin jelas. Nah saat ini, ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah, belum mengatur secara jelas sistem kemitraan ini. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan permenhub nomor 118 tahun 2018 penyelenggaran angkutan sewa khusus hanya mengatur mengenai tarif promosi hingga pembekuan akun mitra pengemudi saja. Jadi dari beberapa pertimbangan ini menurut Anda apa yang harus menjadi bahan evaluasi dari sisi mitra dan pemerintah. Apakah di Indonesia sudah layak jika driver ojol ditetapkan sebagai karyawan tetap? Menerima upah minimum sesuai dengan aturan? Atau justru kabar buruk jika ojol menjadi karyawan? Komen yuk di bawah ini apa pendapat Anda? Dan kalau Anda berprofesi sebagai ojol apa yang akan Anda lakukan? Kalau Anda adalah pemilik perusahaan apa yang akan Anda lakukan dengan mitra-mitra ini? Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan.